Tergiur bantuan rumah gratis puluhan warga di Lok Semawe dan IDI Kabupaten Aceh Timur tertipu oleh calo pembangunan rumah du'afa. Kasus ini diungkap Polda Aceh dalam jumpa pers jelang akhir tahun. Kasus penipuan rumah du'afa ini dilaporkan korban pada akhir Oktober 2020 lalu. Bantuan pembangunan rumah du'afa fiktif yang mengatasnamakan kementerian PUPR ini terjadi di kawasan IDI dan kota Lok Semawe. Korban berinisial MN melaporkan kasus penipuan bantuan rumah du'afa setelah merasa ditipu oleh pelaku karena pembangunan rumah tersebut tak pernah terrealisasi. Akhirnya polisi menangkap tiga orang tersangka berinisial R, M, serta J dengan jumlah kerugian yang dialami oleh para korban sekitar 230 juta rupiah. Kita melibatkan masyarakat sebagai korban karena modusnya itu adalah menawarkan pembangunan rumah gratis rumah du'afa program dari kementerian PUPR dan program itu tidak ada. Jadi modusnya menawarkan pembangunan rumah du'afa gratis program dari kementerian PUPR dan itu tidak ada sehingga itu adalah modus penipuan. Dalam kasus tersebut polisi juga menyita barang bukti sejumlah dokumen SPK dan RAB serta gambar rumah bodong yang digunakan pelaku untuk meyakinkan para korbannya. Pelaku dijerat pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman lima tahun penjara. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh melaporkan.